Intro Diduga karena mengantuk, sebuah minibus Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi B1584UZR mengalami kecelakaan dengan menabrak pembatas jalan di jalur Betol Cikampek, Palimanan. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang supir dan enam penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada saat kendaraan yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan hingga kendaraan tersebut terguling. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang supir I.I.P. Wahyudi dan enam orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Cideres. Untuk identitas korban saat ini masih dalam pendataan petugas kepolisian dan untuk kendaraan yang rusak segera dievakuasi unit lakalantas Polres Majalengka. Minibus Trenek Nopol B1584UZR yang datang dari arah timur yaitu dari arah Cirebon menuju Jakarta. Kepada TKP, KM152600 dengan kecepatan tinggi kemungkinan yang bersangkutan ngantuk dan ada kemungkinan juga dua buah bannya depan sebelah kanan dan belakang sebelah kanan itu pecah sehingga pengemudi tidak mampu menjelaskan kendaraannya sehingga menabrak kadril-kadril pembatas. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Teribrata TV, Salam Teribrata! Terima kasih telah menonton!